Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Kellnix di Dunia Games Flash News, kumpulan berita-berita paling menarik seputar Dunia Games satu pekan kemarin. Pastinya kalian tidak akan ketinggalan berita-beritanya nih gamers, karena kami akan merangkumnya di video ini. So, ini dia beritanya dan jangan di skip ya gamers. MPL Indonesia Pastikan Drian Tak Terdaftar Di Roster Onyx MPL Season 9 Setelah kemarin Onyx Esports merilis roster MPL Season 9 mereka, publik masih menunggu apakah Drian jadi kejutan musim ini karena Onyx tak menyertakan sang KG dalam pengumuman pertamanya. Sosok Drian digantikan oleh Nita Vior, brand ambasador dan talent Onyx Esports. Hari ini akun Instagram resmi MPL Indonesia mengunggah info yang memastikan kalau Drian tidak terdaftar dalam roster MPL Season 9. Umumkan roster MPL Season 9, caption MPL Indonesia berbunyi sebagai berikut. Setelah tiga musim bersama Onyx Esports, Maipan akan kembali ke MDL. Sedangkan Drian tidak akan berpartisipasi untuk musim ini. Terima kasih Drian dan Maipan telah berjuang bersama Onyx Esports musim lalu. Ini menandakan kalau Drian benar-benar tak main di musim ini alias rehat. Onyx memiliki squad cukup ramping musim ini dengan hanya 6 orang saja. Mayoritas adalah pemain musim lalu, yakni Suns, Cewe, Buds, Servit Lance, dan Keyboy. Vior yang kerah bermain hero-hero mage dalam konten Youtubenya akan mengisi posisi midlane. Vior juga mengatakan kalau ia telah melakukan media day. Vior dipastikan menjadi wanita pertama yang masuk dalam roster MPL. Ia menuturkan agak khawatir kalau harus bermain di MPL. Ia berharap semua pemain terus sehat dan bisa tampil agar ia terus menjadi camat. Drian juga terlihat di video ini dan mengucapkan salam perpisahan kepada pemain Onyx yang akan berangkat melakukan media day. Kita ingin kok lihat Vior main di MPL? Semoga Onyx bisa mendapatkan hasil maksimal dengan roster saat ini di MPL Season 9. Pengindukan Yespa kepada PBESI menuju masa depan e-sports Indonesia yang lebih cerah. Sebagai wadah yang menaungi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan olahraga e-sports di Indonesia, Pengurus Besar e-sports Indonesia atau PBESI yang didirikan pada tahun 2020 kemarin telah menorehkan banyak prestasi dan mewujudkan berbagai aspirasi yang menjadikan ekosistem e-sports di Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Meski menghadapi tantangan luar biasa dampak dari pandemi COVID-19, PBESI berhasil memperluas kepengurusan keseluruh wilayah Indonesia, menyelenggarakan berbagai kompetisi dan eksibisi e-sports dalam berbagai skala, serta merampungkan regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan e-sports di tanah air. Oleh karena itu, Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia atau Indonesian E-Sports Association atau ISPA sebagai salah satu kontributor dalam perkembangan industri e-sports nasional, secara resmi mengindu ke PBESI sebagai satu-satunya lembaga yang menaungi e-sports sebagai cabang olahraga prestasi dan berada langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora serta Komite Olahraga Nasional atau KONI selaku otoritas kegiatan olahraga di Indonesia. Sebelumnya, e-sports merupakan bagian dari olahraga rekreasi dan masyarakat dan kini dengan adanya PBESI, e-sports diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai olahraga prestasi. Hal tersebut menjadikan e-sports semakin inklusif dan tidak hanya untuk kalangan tertentu. Pengindukan ISPA kepada PBESI ini juga menunjukkan adanya keselarasan dan keharmonisan antara visi dan misi dari masing-masing lembaga dalam membina, membangun, dan mengembangkan ekosistem e-sports nasional secara keseluruhan baik dari segi rekreasi, kompetisi maupun prestasi. Bapak Bambang Sunarwibowo selaku Ketua Harian PBESI Indonesia menyambut baik pengindukan ISPA ke PBESI ini yang menurutnya dapat mengoptimalkan potensi e-sports di Indonesia. PBESI menyambut baik komitmen pengindukan ISPA ke PBESI. Hal ini tentunya merupakan kabar baik yang akan menghasilkan sinergi yang mendorong perkembangan ekosistem e-sports di Indonesia. Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat merealisasikan potensi olahraga e-sports di setiap wilayah Indonesia dengan lebih merata. Ujarnya, acara serah terima ini diadakan di Gandaria 8 Office Tower lantai 26 dan dihadiri oleh Ketua Harian PBESI Bambang Sunarwibowo, Sekretaris Jenderal PBESI Franky Ong, Ketua Bidang Umum PBESI Chandra Sukocho, Ketua Umum ISPA Ibnu Riza, Ketua Dewan Pembina ISPA Dias Hendro Priyono, dan Sekretaris Jenderal ISPA Diana Sutrisno, serta kru media dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Listi Chan ikut main bareng GPX Basreng. Pertanda balik ke Pro Scene? Listi Chan merupakan mantan pemain Evo C Sports yang sempat bermain dalam gelaran MPL Indonesia Season 3. Namun karena kasus yang sempat terjadi, Listi Chan harus berhenti dari Pro Scene Mobile Legends dan meninggalkan tim Evo C Sports. Beberapa saat yang lalu, Listi Chan terlihat kembali bermain bersama beberapa pemain profesional lainnya di dalam konten milik Dunkie, melakukan trial menjadi seorang hypercarry di GPX Basreng. Namun untuk saat ini, masih belum jelas apakah Listi Chan akan benar-benar bergabung dengan GPX Basreng dan kembali aktif di Pro Scene Mobile Legends. Karena dirinya belakangan ini sering terlihat bermain bersama pro player lainnya, tak menutup kemungkinan Listi Chan akan kembali menjadi pro player lagi. Ketahuan menggunakan cheat di DGWIB, PUBG Mobile Esports berikan sanksi kepada tim ini. Kabar kurang mengenakan datang dari salah satu turnamen bergensi, yaitu DGWIB New Gamers. Tim MSC Arkane secara resmi terbukti bersalah dalam penggunaan cheat dalam turnamen DGWIB yang mengakibatkan mereka harus terkena ban seumur hidup atau permanen tidak bisa mengikuti turnamen PUBG Mobile secara ofisial. Atas dasar keputusan dan kasus ini, besar harapan dari PUBG Mobile Esports di Indonesia agar para pemain dapat bermain secara bersih dalam setiap turnamen yang diselenggarakan oleh PUBG Mobile di Indonesia dan di luar negeri. Biar ini jadi peringatan untuk kita semua ya gamers, jika lo bermain harus jujur dan bersih. Itulah beberapa kabar pilihan yang disampaikan dalam Dunia Games Flash News. Kalian bisa kunjungi website Dunia Games karena di sana ada artikel, video, bahkan voucher game yang dijamin murah dan terpercaya. Jangan lupa buat share dan like video ini kalau kalian suka. Gue Kalnik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!